Saudara tim Forkopimda dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan di beberapa TPS di Kabupaten Bangka Tengah. Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah dipimpin langsung Kapolres Bangka Tengah AKBP Aditya Pradana, mengunjungi beberapa TPS yang guna memastikan seluruh TPS di Kabupaten Bangka Tengah berjalan dengan lancar. Dalam pantauan tim gabungan, seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bangka Tengah tidak mengalami kendala dan terpantau lancar walau terjadi hujan di beberapa titik. AKBP Aditya Pradana juga berharap hingga berakhirnya proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada konflik antar pendukung. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Batianus mengungkapkan kegiatan tim gabungan Forkopimda untuk memastikan persiapan pemungutan suara di Bangka Tengah berjalan lancar dan tidak ada kendala hingga proses penghitungan suara. Untuk hari ini tanggal 27 November 2024, hari pelaksanaan pemungutan suara yang berada di salah satu TPS yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kita bisa melihat, untuk situasi kegiatan hari ini cukup baik, namun dengan kondisi cuaca yang sedikit kurang berhubung, jadi mungkin masyarakat nanti tetap akan beransur-ansur ke datang. Batianus mengajak masyarakat dan pendukung tiap paslon untuk tetap menjaga kondusivitas selama proses pemungutan suara dan penghitungan surat suara nantinya, agar pilkada di Bangka Tengah menjadi pesta demokrasi yang damai. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.